Sementara itu masih dari wilayah Ngawi, dua orang wanita berboncengan motor tewas tertabrak kereta api di perintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Mantingan. Tubuh kedua korban terpental sejauh 50 meter, satu di antaranya hingga masuk ke selokan di pinggir rel. Kecelakaan pertama diketahui berdasarkan keterangan masinis KA Brantas di stasiun terdekat yang mengaku menabrak kedua korban. Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, warga menemukan dua pengendara motor tersebut telah meninggal dunia. Polisi yang tiba di lokasi menduga pengendara sepeda motor kurang berhati-hati pada saat melewati perintasan tanpa palang pintu.